Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sitya Mina Tanjung Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NIM 222 1111 003 Universitas Negeri Medan Materi yang akan saya sampaikan Saya mengambil dari jurnal yang sudah saya rujuk yang berjudul Kebiasaan Belajar dan Kemandirian Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Menurut Slameto tahun 2010 Halaman 54 sampai dengan 72 Ada dua faktor yang merupakan hasil dari belajar seorang siswa Yang pertama ada faktor internal Yaitu faktor yang berasal dari dalam individu seorang siswa tersebut Yang kedua ada faktor eksternal Yaitu faktor yang dari luar individu seorang siswa tersebut Salah satu faktor internal yang memengaruhi hasil belajar adalah kebiasaan belajar Keberhasilan seorang siswa di sekolah ditandai dengan adanya perubahan Perubahan kebiasaan belajar pada diri individu siswa tersebut Menurut Dejali tahun 2014 halaman 128 Beliau mengatakan siswa yang memiliki kebiasaan belajar secara teratur dalam kesehariannya Itu akan membawa dampak positif Salah satunya memiliki banyak prestasi-prestasi yang baik Berbeda dengan siswa yang tidak memiliki kebiasaan belajar secara teratur Dan bahkan hanya belajar pada saat ujian-ujian saja Kebiasaan belajar tidaklah merupakan bahkan alaminya yang dimiliki sejak dini Tetapi kebiasaan belajar itu merupakan keinginan diri kita sendiri Untuk meningkatkan potensi diri kita sendiri menjadi lebih baik Sehingga secara spontan kita dapat aktif dan kreatif pada proses pembelajaran di dalam kelas dengan baik It's aki